selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati faedah dari bab ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama kalau dinyatakan bahwasannya sebagian dari umat ini pasti akan menyembah berhala ini menunjukkan bahwasannya kita mesti khawatir dari kesyirikan siapa tahu kita termasuk orang yang berada dalamnya yaitu akan terjerumus dalam kesyirikan pula jika seseorang itu mengetahui hal ini maka dia pun merasa khawatir siapa tahu dirinya juga yang nanti akan terjerumus dalam kesyirikan tersebut jadi bukan berarti kita terus mengingatkan yang lainnya namun yang namanya nasihat itu asalnya kembali kepada individu masing-masing terlebih dahulu lalu kita mengingatkan keluarga dan orang-orang yang terdekat dari kita kita lihat hadis selanjutnya yaitu hadis dari sahabat radiyallahu anhu bahwasannya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna allaha zawalil ard faru'aitu masyarikoha wa magharibaha wa inna ummati sayablugu milkuha ma'zuyali minha wa'ataitul kanzain al-ahmar wal-abiyad sesungguhnya Allah akan membentangkan bumi untukku maka aku akan melihat disebelah timurnya dan disebelah baratnya dan sesungguhnya umatku itu akan mencapai kerajaan tersebut yang kerajaan itu dibentangkan kepadaku yang kerajaan itu dibentangkan kepadaku artinya disini kalau dinyatakan bahwasannya nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat yang timur dan yang barat ini menunjukkan bahwasannya nanti akan terjadi berbagai banyak berbagai macam penaklukan berbagai macam futuhat berbagai macam penaklukan di negeri-negeri yang lainnya jadi islam akan menyebar di negeri-negeri yang lainnya lewat perangan lalu nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan dua perbendaraan harta maksudnya disini al-ahmar wal-abiyad yaitu ada perbendaraan merah dan putih yaitu yang dimaksudkan al-ahmar yaitu emas sedangkan abiyad yaitu perak ini untuk menunjukkan pada kansul farsi dan juga kansul rum wafaris ini untuk menunjukkan dua kerajaan yaitu akan ditaklukan kerajaan persia dan juga kerajaan romawi jadi perluasan tadi penaklukan tadi itu nanti sampai pada kerajaan pada kerajaan rusia kerajaan persia dan juga kerajaan romawi kemudian kata nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya wa inni sa'al tu robbi li ummatihi alla yuhlikuha bisanatin bi amatin dan sesungguhnya aku akan meminta robku agar umatku tidaklah binasa dengan paceklik yang lama yaitu paceklik dalam dalam masa setahun supaya umatku tidak terkena seperti itu kemudian aku juga berharap umatku itu tidaklah dikuasai oleh musuh selain dari diri mereka sendiri selain dari diri mereka sendiri dan dimaksudkan disini umat islam itu bisa hancur ini bukan dari orang lain sebenarnya namun dari rongrongan dari dalam tubuh mereka sendiri ada yang berbuat syirik ya dari orang yang mengaku islam itu sendiri dan ada yang berbuat bit'ah ya juga dari umatnya itu sendiri sedangkan dari musuh dari luar itu sebenarnya tidak menghancurkan umat islam dan kita lebih semangat untuk menyerang atau untuk mengatasi rongrongan dari luar namun dari dalam biasanya kita tidak mewaspadai hal itu jadi nanti lihat di tengah-tengah masyarakat kita ya kalau ada isu-isu dari orang kafir mereka-mereka semangat untuk mengatasinya namun kalau dari dalam diri mereka sendiri maka nanti mereka beralasan ya kalau masalah ini dikritik ya tentang masalah yang tidak ada tuntunannya ini dikritik ya itu bisa menghancurkan umat kita sendiri ya memang umat kita bisa hancur gara-gara amalan tersebut namun tetap diingatkan jadi ya kesalahan yang ada kalau membiarkan umat ini hancur dari dalam itu sendiri ya jadi itu bukan kita biarkan namun ada tetap amar ma'ruf yang mungkar ya daripada kita pentingkan rongrongan dari luar dan nanti seandainya mereka itu bersatu ya dari berbagai macam penghunjung tadi nanti akhirnya satu dan yang lainnya itu saling membayai nasakan dan satu yang lainnya itu jadi saling mencelah nah ini yang terjadi pada tubuh umat islam nah kemudian dikatakan diriwayatkan dari al-barqani fis sahihihi wazat ya diriwayatkan oleh al-barqani dalam kitab soalnya kemudian ada tambahan dan sesungguhnya yang aku khawatirkan kata nabi s.a.w. pada umatku yaitu imam yaitu ulama yang menyesatkan dan dimaksud al-immatil mudillin yaitu disini mencakup pemimpin yang jelek dan juga ulama yang jelek begitu juga kata para ulama wakazalika min ibadil juhal begitu juga termasuk disini adalah ahli ibadah yang bodoh sehingga orang-orang menganggap orang yang ahli ibadah seperti ini yang patut jadi tuntunan yang penting dia asal banyak sholat yang penting asal ya jidatnya itu irang yang penting asal zikirnya itu banyak nah itu dianggap sebagai orang yang patut dicontoh nah ini nabi s.a.w. katakan aku khawatir kepada imatul mudillin dan jika terjadi peperangan maka itu tidak telah berhenti sampai hari kiamat dan itu nyata terjadi dan itu nyata terjadi peperangan tidak telah berhenti dari masa Usman bin Afan ya sampai zaman saat ini selalu ada peperangan di tengah-tengah umat islam kemudian Tidaklah terjadi kiamat sampai umat ini bertemu dengan orang-orang musyrik dan sampai nanti ada di antara kebanyakan dari umatku yang menyembah Ausan menyembah selain Allah ingat Ausan ini istilah yang umum daripada Asnam nah intinya pada kalimat ini apa yang dimaksudkan dalam bab ini bahwasannya sebagian dari umat ini akan menyembah berhala karena nabi s.a.w. itu mengatakan umat ini nanti fi'ahnya yaitu adadan adadun kathir beberapa orang itu akan menyembah Ausan kalau Asnam itu artinya berhala kalau Ausan kita artikan ya sembahan selain Allah s.w.t lalu nabi s.a.w. mengatakan lagi dan nanti ada di tengah-tengah umatku ada 30 orang yang sangat pendusta disini bukan dikatakan kazib saja namun dengan tasdid kazabun artinya sangat-sangat pendusta dimana semua mereka itu mengaku bahwasannya diri mereka itu adalah nabi yaitu nabi s.a.w. adalah penutup para nabi tidak ada nabi sepeninggalku tidak ada lagi nabi sepeninggalku ini menceritakan tentang nanti di akhir zaman ada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi dan jumlahnya itu adalah 30 orang dan ini bukan yang punya pengikut sedikit ini punya pengikut banyak ini punya pengikut banyak padahal apa? nabi katakan beliau lah yang jadi penutup para nabi la nabiya ba'adi tidak ada lagi nabi setelahku wala tazalu ta'ifatun min umati alal haq dan senantiasa ada di antara umatku itu ada orang yang berpegang teguh dengan kebenaran ada di antara umatku yang berpegang teguh dengan kebenaran kemudian alal haq man suratun dan mereka yang mendapatkan pertolongan layadurruhum man khadalahhum tidaklah membahayakan mereka orang yang menghina mereka hatta ya'tiya amrullahi tabaruk wa ta'ala sampai datang amrullah perintah Allah subhanahu wa ta'ala ada di sini diriwetkan dalam musnad imam ahmad bin hamban dan juga ada dalam sunan abidawud dan juga diriwetkan dalam kitab hiliya tul awliya dan juga dalam mustadrok imam al-hakim dan imam zahabi mensuaihkan juga hadis ini untuk kalimat terakhir yaitu pada kalimat wa la tazalu ta'ifatun minal haqki wa la tazalu ta'ifatun min umati alal haqki man suratun di sini kata imam ahmad yang dimaksudkan dengan hadis ini senantiasa ada di antara umatku itu orang yang berpegang teguh dengan kebenaran dan mereka senantiasa mendapatkan pertolongan siapa mereka imam ahmad mengatakan dan juga ulama yang lainnya illam yakunu ahlul hadis illam yakunu ahlul hadis fala adri man hum ay hum ahlul hadis kalau itu bukanlah ahli hadis saya tidak tahu lagi siapa itu mereka jadi yang dimaksud orang yang berpegang teguh dengan kebenaran tadi adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksudkan dengan ahli hadis itu adalah al-mumtasikuna bis sunnah ulama wa ammah yaitu ulama yang berpegang teguh dengan sunnah begitu juga orang-orang awam yang berpegang teguh dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang dimaksudkan berpegang teguh disini dengan sunnah nabi itu dilihat dari sisi perkataannya jadi dia secara perkataannya memang sama dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi amalannya pula juga sama dan juga dari sisi itikotnya juga sama jadi disini bukan hanya pengakuan saya ahlu sunnah wal jamaah namun perkataannya itu benar amalannya juga benar kemudian sisi itikotnya keyakinannya juga benar wa manha dan metode cara dia beragama juga benar dia tidak mengagumkan logika selalu mendahulukan dalil walaupun dia adalah seorang profesor, seorang dokter dia tetap mengagumkan dalil mengagumkan wahyu daripada logika-logika nah itu baik dari kalangan ulama maupun orang awam yang penting disitu adalah mereka mengikuti sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dan inilah yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah kalau dikatakan ahlu sunnah wal jamaah ini siapa? ahlu sunnah wal jamaah pokoknya orang yang tadi kita sebut berpegang teguh dengan al-quran dan hadis ini bukan sekedar pengakuan apakah harus ikut golongan ini, golongan itu jawabannya pokoknya yang berpegang teguh dengan al-quran dan hadis itulah yang selamat bukan jadi ikut golongan ini, ikut partai ini, ikut partai itu bukan, namun yang berpegang teguh dengan al-quran dan hadis itulah yang dimaksudkan dalam hadis ini mereka yang berpegang teguh dengan kebenaran dan mereka yang nantinya akan mendapatkan pertolongan maka ahlu sunnah wal jamaah disebut juga dengan at-ta'ifatul mansurah golongan yang diberikan pertolongan sebagaimana Allah SWT katakan wa inna jundana lahumul ghalibun sesungguhnya tentara-tentara kami yaitu orang yang berpegang teguh dengan kebenaran tadi itulah yang akan meraih kemenangan dan mereka meraih kemenangan ini, pasukan ini ini bisa jadi pasukan perang dan peperangan tidak terjadi setiap waktu dan juga disini bisa jadi maknanya adalah orang yang berpegang teguh dengan hujah memiliki hujah-hujah yang jelas setiap saat itu ada jadi mereka memiliki perjuangan dengan ilmu tidak selamanya dengan senjata jadi mereka bukanlah setiap saat harus berpegang dengan senjata mereka bukan, namun yang dimaksudkan ini adalah berpegang dengan ilmu mereka jadi ada jihad, sifatnya itu ada dua ada jihad dengan ilmu dan ada jihad dengan senjata jihad itu ada dua macam yang pertama adalah jihad dengan ilmu dan yang kedua adalah jihad dengan senjata kalau jihad dengan ilmu setiap waktu kalau jihad dengan senjata ada peperangan baru jihad itu ada begitu juga mereka disebut dengan firkotun najiyah golongan yang selamat jadi al-sunnah wal-jamaah itu punya beberapa sebutan namun ini bukan menunjukkan bahwasanya mereka ini kelompok tertentu yang harus berbahaya kepada pemimpin tertentu bukan karena sebagian salab itu mengatakan al-jamaah walau kunta wahda yang namanya al-jamaah itu adalah orang yang berpegang teguh dengan kebenaran walau kunta wahda walaupun engkau itu seorang diri maka nama lainnya disini lagi adalah firkotun najiyah yaitu golongan yang selamat apa delilnya kok disebut seperti ini karena mereka selamat dari neraka selamat dari ancaman neraka karena Nabi SAW itu mengatakan setaftariku hadihil umna ala salasin wasseba'in umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan kullu hafi nar semuanya itu di neraka yaitu di ancang neraka kenapa kok kita dikatakan disini tidak katakan mereka kekal dalam neraka tidak karena Nabi SAW katakan di awal hadihil umna berarti masih umat islam kalau bukan umat islam tidak masuk dalam hal ini jadi kalau sudah ngaku ada Nabi selain Nabi Muhammad SAW setelah Nabi SAW itu meninggal maka dia tidak masuk dalam golongan ini lagi mereka tidak masuk dalam golongan ini lagi jadi yang termasuk disini adalah umat islam umat islam selamat tidak kafir maka akan terpecah menjadi 73 golongan semuanya itu di neraka illa wahidah kecuali satu golongan itulah firqotu najiyah yang mendapatkan keselamatan maka disebut yang pertama al-sunnah wal-jamaah karena dia berpegang teguh dengan sunnah dia al-hadis berpegang teguh dengan sunnah dan dia al-jamaah berpegang teguh dengan kebenaran disebut juga dengan al-ta'if al-mansura golongan yang mendapatkan pertolongan karena dia mendapatkan pertolongan Allah SWT lalu disebut lagi dengan firqotu najiyah golongan yang selamat karena dia selamat dari umat-umat yang diancam neraka yang jumlahnya 72 golongan tadi cuma satu yang selamat 73 golongan tadi cuma satu yang selamat maka kaitannya dengan judul bab yang kita bahas bahwasannya di antara umat ini ternyata ada yang menyembah berhala nanti mereka akan bertemu dengan orang-orang musyrik dan di antara mereka jadi pengikut penyembah berhala berarti kalau ada demikian maka kemungkinan kita juga bisa terjerumus dalam syirik semacam itu kita bisa jadi terjerumus dalam syirik kecil bahkan syirik akbar yang mengeluarkan dari Islam berarti biar kita selamat dari ini apa? maka banyak-banyak gali ilmu dari Al-Quran dan hadis biar termasuk dalam golongan yang mendapatkan pertolongan dan golongan yang selamat namun sekali lagi ini yang dimaksudkan ini bukan kita berpihak pada kelompok yang punya pemimpin dengan cara berbayat namun yang dimaksudkan disini adalah sifat jadi orang yang punya sifat semacam ini mereka lah al-sunnah wal-jamaah mereka lah ta'ifah al-mansurah mereka itu adalah kemudian bab yang selanjutnya kita jelaskan tentang masalah sihir bab selanjutnya tentang masalah sihir kita pahami apa dulu yang dimaksud dengan sihir yaitu ta'if sihir kita pelajari dulu tentang definisi sihir sihir secara bahasa yaitu makhofiya walutfu sababihi yaitu sesuatu yang sebabnya itu masih samar karena namanya sihir kalau itu nyata terjadi orang itu kena sihir tapi dia itu kadang tidak tahu atau sihirnya terjadi namun tidak nampak tiba-tiba jatuh sakit ternyata di situ di suri orang ini ternyata terkena sihir nah sihir itu ada dua macam atau secara istilah sihir itu ada dua pengertian yang pertama sihir adalah mantra-mantra yang digunakan dengan adanya pengabdian kepada setan terlebih dahulu yang punya tujuan untuk mencelakai orang yang akan disihir bisa jadi orang yang kena sihir panas demam bisa jadi kena penyakit yang tidak ada sebab apa-apa bisa jadi juga sampai nyawatnya direnggut dan sihir secara istilah yang kedua yang dimaksudkan sini adalah sesuatu yang punya pengaruh pada badan orang yang disihir atau pada akalnya atau pada keinginannya dan yang digunakan berupa obat obat atau pelet ini kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan syaraf wal atof kalau di tengah-tengah kita itu ada berupa pelet yang nanti membuat suami itu jatuh cinta kepada istri istrinya yang pakai seperti itu atau sebaliknya ada pada istri biar istri tertarik pada suami ini yang suami yang pakai atau membuat diantara pasangan tersebut jadi cerai atau berpisah nah sekarang apakah sihir itu benar nyata ataukah cuma khayalan ini yang kita bahas adalah sihir yang pertama yang tadi pengertian yang pertama karena ada sihir yang berupa mantra-mantra dia bacakan dengan meminta tolong pada setan kemudian akhirnya orang yang terkena sihir itu jatuh sakit nah apakah sihir seperti ini itu nyata ataukah cuma ilusi saja maka perlu dipahami bahwasannya menurut mazhab al-sunnah wal-jamaah sihir itu nyata bentuknya namun ada sihir juga yang berupa ilusi yaitu tipu daya mata jadi dia menipu mata seperti yang kita lihat dalam dunia sulap dalam dunia sulap itu cuma menipu mata saja namun yang kita bahas disini ada sihir juga yang tetap nyata jadi kalau orang nyantet orang lain itu bisa terjadi itu bisa terjadi jadi jangan kita menolaknya cuma karena mengatakan ah ini dia itu sakit biasa tidak mungkin kena sihir ini termasuk penolakan kepada sihir yang nyata semacam ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa ada sihir yang nyata yaitu dalam surat al-falak awalnya Allah itu nyatakan kita diperintahkan meminta perlindungan kepada rabbil falak kul a'udzubi rabbil falak falak yang dimasukkan disini adalah waktu subuh lalu disebutkan dalam ayat tersebut dalam ayat 4 dan aku meminta perlindungan dari kejelekan tukang sihir fil o'kot yang meniup pada buhul-buhul kalau kita meminta perlindungan kepada sesuatu sama seperti kita di jalan misalnya ada penjahat disitu kemudian kita minta tolong kepada polisi pak tolong lindungi saya supaya saya tidak digaguh penjahat tadi berarti penjahat tadi benar ada tidak mungkin kita katakan ah ini polisi nanti bilang ah itu kamu cuma khayalan saja tidak mungkin karena dia minta perlindungan maka sama juga dengan ini kita meminta perlindungan dari tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul berarti tukang sihir seperti itu yang punya sihir itu ada jadi yang punya santet itu ada yang punya mantra-mantra sehingga orang jatuh sakit itu ada begitu juga sihir dapat dikatakan punya hakikat seperti juga disebutkan dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 102 maka mereka mempelajari diantara mereka berdua yaitu sesuatu yang dapat memisahkan antara suami dan istri sesuatu yang dapat memisahkan antara suami dan istri walaikumsalam maka kalau dikatakan disini bisa dipelajari ya ini menunjukkan bahwa sihir itu ada kadang dikatakan bisa dipelajari maka membuat suami dan istri itu pisah semacam tadi itu ada sedangkan dalam mazhab muqtazilah mereka menganggap bahwasannya sihir itu cuma ilusi saja jadi gak ada istilah-istilah santet seperti tadi ya mereka berdalil dengan ayat surat toha ayat 66 mereka dibuat tertipu pandangannya dengan sihir mereka seakan-akan ya tongkatnya Nabi Musa itu bergerak maka perlu diketahui bahwasannya Al-Sunnah tetap meyakini bahwasannya sihir punya hakikat seperti yang telah disebutkan tadi namun ada sebagian sihir juga yang berupa ilusi seperti tadi sihir pada tukang-tukang sihirnya Fir'aun yang ketika saat itu bertanding atau melawan Nabi Musa alaihissalam itu sihir-sihir yang ada mereka buat tongkat itu jadi ular itu cuma ilusi saja namun ada sihir yang sifatnya itu nyata jadi bukan sekedar sulap ya namun ada juga sihir yang bentuknya nyata seperti itu dan diantara hujahnya lagi kemudian yang perlu diperhatikan kalau kita menyatakan sihir itu ada namun sihir itu tidak bisa merubah suatu dia cuma menipu mata saja kalau tadi sihir berupa ilusi itu cuma bisa menipu mata saja tidak bisa merubah hakikat suatu benda jadi misalnya tongkat ini ini cuma sementara waktu saya jadi ular nanti akan kembali kepada tongkat tadi namun tidak bisa misalnya ada batu tiba-tiba langsung jadi emas tidak balik lagi jadi batu para ulama katakan kenapa tidak mungkin seperti ini kalau ada seperti ini maka tukang sihir itu sudah jadi orang kaya di dunia maka tukang sihir itu sudah jadi orang kaya di dunia dia lihat setiap batu yang ada dia ruban langsung jadi emas namun ternyata tukang sihir rata-rata kering tukang sihir keadanya seperti itu jadi tidak mungkin sihir tadi ini merubah wujud batu jadi emas batu jadi emas kalau dia punya ilmu yang sakti mungkin dia jadikan gunung kidul jadi emas namun tidak ada tidak ada pernah terjadi seperti itu maka dia cuma membuat ilusi saja tipuan mata sementara nanti akan balik lagi seperti itu pula nah sekarang apakah tukang sihir itu kafir sebelum saya bahas di kitab kita bahas dulu poin-poin yang pentingnya apakah sekarang tukang sihir itu kafir menurut pendapat yang paling kuat sebagaimana dikatakan oleh imam syafi'i tukang sihir itu kafir jika dia meminta tolong kepada syaitan jika ada bentuk meminta tolong pada syaitan maka kalau tidak ada minta tolong pada syaitan dia ada sebagian sulap itu cuma permainan gerakan tangan saja main kartu cuma menipu pandangan saja dengan mainan tangan yang cepat dengan mainan tangan yang cepat tidak ada minta tolong pada syaitan ketika itu ini tidak sampai terhadap kekafiran seperti ini ini tidak sampai terhadap kekafiran seperti ini menurut pendapat yang paling kuat itu bisa kafir jika ada istianah kepada syaitan dia dapat ilmu tadi harus lakukan ritual ritual dulu harus lakukan ritual ritual dulu ada syarat syarat dulu yang mesti dipenuhi ada tumbal tumbal dulu yang mesti dipenuhi ada mahar yang mesti dibayar bisa jadi berupa uang bisa jadi dia lakukan tindakan kekufuran setan menyuruh atau dia dapat wasiat bahwasanya kamu harus menulis dengan darah haid menulis dengan darah haid pada suatu kertas ayat-ayat Al-Quran kemudian ayat tadi dibuang diselokan kira-kira perbuatan kufur atau tidak itu perbuatan kufur namun semakin kufur maka ada pertolongan setan disitu sihirnya semakin ampuh jadi kalau dia melakukan suatu amalan lebih gila maka setan pun semakin tertarik pada orang semacam itu jadi semakin gila maka setan akan semakin tertarik nah jika ada bentuk wasitah di syaitan ada wasilah lewat pertolongan syaitan maka sampai derajat kekafiran namun kalau tidak ada maka tidak sampai derajat kekafiran semacam tadi kalau cuma dengan menggunakan obat-obat yang ini membuat orang itu jatuh sakit tidak ada mantra-mantra yang dibaca tidak ada pertolongan syaitan yang dibaca ketika itu maka ini cuma termasuk dosa besar karena mencelakai orang lain nah sekarang pemerintah selanjutnya apakah tukang sihir itu dibunuh apakah tukang sihir itu dibunuh kalau kita ingin pahami perlu dibedakan ya bahwasannya kafirnya tukang sihir itu berbeda dengan hukum hukuman atau fonis mati untuk dirinya ulama maliki imam malik dan imam ahmad itu mengatakan anahu yuktal setiap tukang sihir itu dibunuh kemudian ada pendapat yang lainnya ya tukang sihir setiap tukang sihir itu dibunuh baik yang minta pertolongan syaitan ataukah tidak namun yang lainnya itu berpendapat bahwasannya dibunuh jika di dalamnya ada amalan kekafiran yang diperbuat untuk dapatkan sihir tersebut walau alam yang lebih tepat dalam amal ini pendapat imam malik dan imam ahmad tadi tukang sihir secara mutlak itu difonis mati karena abis mengatakan haddu sahir hukuman had bagi tukang sihir itu adalah dipenggal dengan pedang kemudian juga disebutkan dalam hadis walaupun tadi hadis tadi adalah hadis yang daif namun para ulama terapkan hadis ini kemudian ada juga tulisan atau surat dari Umar Umar itu menulis bahwasannya sebelum matinya sebelum matinya Umar beliau itu menulis bahwasannya ini satu tahun satu tahun sebelum meninggalnya Umar bin Khattab beliau memerintahkan an uqtulu kulla sahirin hendaklah setiap tukang sihir itu dibunuh fakwatalna salah sesawahir maka ketiga itu disebutkan dalam riwayat ini riwayat Bukhari kami itu kami itu membunuh sampai tiga tukang sihir jadi disini para ulama beda pendapat pendapat yang paling tepat tukang sihir ya walaupun dia tidak melakukan sampai sihir yang derajat kekafiran tetap juga dia dibunuh difonis mati setelah pembahasan yang berikutnya bagaimana dengan halus sahir yaitu menyembuhkan sihir dengan sihir ya jadi sihir apakah boleh dilawan dengan sihir pula ya apakah sihir itu boleh dilawan dengan sihir pula yang lebih tepat disini atau jalan yang lebih benar sihir itu dilawan dengan rukiah dibacakan ayat Al-Quran doa-doa dan bacaan-bacaan yang sifatnya mubah ya sihir tidak boleh dilawan dengan sihir ya sihir tidak boleh dilawan dengan sihir walaupun sebagian ulama itu ada yang membolehkannya namun ya yang lebih tepat sebagaimana pendapat dari Al-Hasan Al-Basri dan ulama yang lainnya sihir tidak boleh dilawan dengan sihir karena mendatanginya tukang sihir saja hukumnya haram bagaimana sampai kita ingin menandingi sihir dengan sihir kemudian namanya kemudorotan itu tidak bisa dibalas juga dengan kemudorotan kita harus cari jalan yang selamat supaya bisa mengatasi sihir tersebut sehingga kalau ada yang kena santet apakah boleh kita datangi lagi tukang santet biar nanti nyantet orang tersebut biar nanti santet lawan santet ketika itu jawabannya tidak boleh ya jawabannya tidak boleh berdasarkan keubungan dalil-dalil yang ada nah kemudian yang terakhir pembahasan kita bagaimana hukum mendatangi tukang sihir ini terutama yang dimaksudkan disini adalah tukang sihir karena nanti ada dibahas nanti setelah bab ini akan dibahas oleh Syumwad bin Abdul Wa'ab yang dimaksudkan dengan sihir ini adalah tukang sihir yang tugasnya biasanya meramal nasib nah sekarang bagaimana hukumnya mendatangi tukang sihir yang amalannya atau pekerjaannya adalah meramal nasib maka disini ada beberapa hukum yang pertama jika mendatanginya membenarkan setiap perkataan dia tentang hal-hal gaib dukun ini bicara barang ini itu hilang disini nanti besok bicara lagi orang ini mati disini besok bicara lagi kiamat datang tanggal ini sudah ditentukan oleh tukang sihir ini atau dia predisikan seperti ini dan dipercayai secara mutlak setiap omongannya dipercayai maka untuk yang pertama ini orangnya kafir kufur akbar kalau dia percaya pada pada tukang sihir secara mutlak apapun perkataan perkataan yang dibenarkan maka dia kafir secara mutlak komedian yang kedua kalau dia mendatangin tukang sihir namun percaya dalam perkara-perkara yang gaib tidak secara keseluruhan seperti misalnya tukang sihir bicara barangmu itu hilang disini atau cuma ada amalan-amalan tertentu saja maka hukumannya ada dua kalau mempercayai tukang sihir semacam ini barang hilang dia percaya maka solatnya tidak diterima selama 40 hari hukuman yang kedua kafir kufur asgar itu dia kufur asgar dia mengingkari apa yang diturunkan kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam komedian yang ketiga ada bentuknya mendatangi tukang ramal tadi namun tidak benarkan maka ini juga tetap tidak dibolehkan karena ada seorang itu pernah mengadu kepada rasulullah ada orang-orang itu mendatangi tukang ramal ya namun tidak mempercayainya kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan janganlah kalian itu mendatangi tukang sihir tersebut kemudian yang terakhir kalau mendatangi tukang sihir untuk membongkar aib yang dia memiliki atau membongkar ya kedustaan yang dia miliki tukang ramal seperti ini kita ingin bongkar kedustaannya maka ketika itu untuk yang terakhir ini bisa jadi wajib karena untuk amar ma'ruf nahi mungkar jadi ada empat tadi hukumnya ada cuma sekedar ada yang percaya pada seluruh perkataan tukang ramal tadi ini kufur akbar ada yang cuma percaya pada sebagiannya saja termasuk juga disini percaya pada ramalan-ramalan bintang ini juga termasuk bahkan kalau ramalan itu kita bukan datang ke rumah tukang sihir namun tukang sihir yang dibawa ke rumah bukan kita datang ke tukang ramalnya namun tukang ramalnya yang dibawa ke rumah bahkan di setel televisinya jadi mungkar ini silahkan lihat ini ramalan nasib hari ini ramalanmu bintang akuarius peses sagittarius seterusnya atau percaya dengan siyo nasibmu seperti ini rizkimu kamu siyo babi kan maka nasibmu seperti ini dan seterusnya ini termasuk dalam yang kedua sholatnya tidak terima 40 hari kemudian dia melakukan kufur askor dan hukum yang lainnya seperti tadi itu saja yang bisa kami bahas dan nanti berikutnya baru kita bahas hadis-hadis yang ada dan dalil yang ada dibawakan oleh Syed Muhammad bin Abdul Wahab terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.